Halo semuanya selamat datang kembali di market review XAUUSD bersama Mandana ini adalah market review XAUUSD kemarin tanggal 2 Maret 2023 seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya teman-teman jangan lupa like dulu videonya subscribe bagaimana belum subscribe silahkan lonceng dan di share yang sekiranya teman-teman ingin mengetahui bagaimana pergerakan XAUUSD kemarin dan seperti apa pergerakannya kenapa bisa seperti ini dan kenapa seperti itu jadi kemarin itu seperti yang sudah saya gambarkan juga ya ada area-area bisa dibilang seperti key level yang dimana kemarin itu key levelnya ada di 19.20 ada di 19.20 key level dan selanjutnya adalah ada di 18.32 ya ketika 18.32 ini di break maka selanjutnya seperti saya bilang kemarin adalah key level berikutnya adalah di 18.45 ya jadi kemarin itu seperti yang saya analisakan ya yang dimana pergerakan XAUUSD itu ternyata benar aja dia turun sampai ke 18.32 ya nge-retest lagi ke area ini dan jika pun ada teman-teman yang nge-buy disini sebenarnya teman-teman sudah profit kita profit lumayan disini nah kalau dilihat disini ada yang gulping kemudian jika ada yang nge-buy disini sekarang sih sudah running profit ya walaupun belum apa belum profit tapi setidaknya teman-teman disini sudah running profit nah kalau dilihat juga di H1 kita di H1 disini kita merespek area support yang ada di harga 18.32 kenapa? karena itu merupakan area support yang kuat juga yang pernah terjadi di tanggal Februari kemarin ya kan pada saat Februari terjadi di break supportnya kemudian di retest dan ketika retest ini harga membuat penurunan yang lebih lanjut seperti itu jadi otomatis 18.32 menjadi area penting kemarin seperti yang sudah saya analisakan ya jadi memang ketika dia turun retest harga sekarang bergerak naik dan kalau kita lihat secara berita kemarin ya secara berita kemarin data mengenai tingkat jumlah orang yang menganggur itu sebanyak 190 ribu itu bisa dibilang rendah ya rendah yang lumayan rendah tapi sederhana tidak serendah seperti bulan Januari dan bulan Februari 2023 tapi tetap aja itu rendah ya jadi bisa dibilang kalau market di Amerika bukan market Amerika lebih tepatnya kondisi tenaga kerja di Amerika itu masih banyak dominan orang yang bekerja masih dominan banyak orang yang bekerja berarti otomatis ini kan jumlah orang yang menyatakan menganggur dalam artian dia mengambil tunjangan dalam artian tunjangan yang ketika dia tidak bisa bekerja ya tunjangan menganggur lah bahasa kasarnya ya seperti itu jadi ada tunjangan orang yang mengambil tunjangan menganggur itu sebanyak 190 ribu jadi ada 190 ribu orang yang bisa dikatakan bahasa simpel itu menganggur ya 190 orang yang menganggur sehingga bisa dipastikan juga jumlah orang yang bekerja itu berarti sangat banyak di Amerika oleh karena itu tingkat jumlah orang yang bekerja ataupun jumlah orang yang bekerja di Amerika itu berarti lumayan tinggi sehingga perekonomian di Amerika itu masih strong walaupun data di suku bunga di Amerika saat ini adalah sekitar 4,75% dan nanti akan ada suku bunga di tanggal 22 Maret jadi harap berhati-hati jadi kemarin itu kita cuma ada satu berita mengenai unemployment claim seperti biasa itu kan jam setengah 10 dan dampaknya kemarin jam setengah 10 itu random ya yang dimana dia bergerak naik kemudian dia bergerak turun lagi dia bergerak turun kemudian dia bergerak naik lagi jadi bisa dibilang pergerakan XAUUSD kemarin itu sekarang kita lihat jalan ceritanya secara candle daily ya kemarin kan sudah saya katakan hari ini hari apa ya hari sekarang kan hari Jumat ya berarti disini hari Rabu ya hari Selasa disini pada saat saya ceritakan di hari Selasa apa yang dimaksud dengan candle di hari Selasa itu kan tekanan bulisnya itu bisa dibilang 5 banding 1 kali ya 5 banding 1 atau 3 banding 1 pokoknya seperti ini ya mungkin 7 kali ya karena kemarin kan saya katakan disini ada tekanan biris kecil kemudian disini tekanan bulisnya sangat besar ya inilah saya katakan entah teman-teman lihatnya disini 3 banding 1 atau 4 banding 1 atau 5 banding 1 intinya di pada saat hari Selasa itu bulis market memegang kendali dan ketika di hari Rabu kemarin itu seperti yang sudah saya katakan ternyata ada tekanan biris yang lumayan cukup kuat yang dimana proporsinya ini bisa saya katakan 1 banding 2 ya yang dimana 1 tekanan biris dibandingkan dengan 2 tekanan bulis tapi walaupun demikian tekanan bulis masih ada di market dan kalau kita lihat apa yang terjadi kemarin ya apa yang terjadi kemarin itu marketnya membentuk candle seperti ini ya candle mau teman-teman bilang ini 2G atau enggak ya terserah pokoknya seperti ini ya yang dimana kalau kita ukur ya tekanan bulisnya adalah sebesar ini ya walaupun disini ditutup dengan candle biris ya kalau kita lihat tekanan bulisnya sebesar ini dan dibandingkan dengan tekanan biris itu sama seperti hari kemarin ya 1 banding 2 jadi secara tidak langsung tekanan bulis disini masih tinggi walaupun kalau kita lihat secara time frame yang lebih kecil itu kita melihat apa namanya penurunan yang cukup lumayan selama 1 hari kemarin tetapi pada saat kita lihat candle daily ternyata overall market itu masih dipegang kendali oleh pasukan bulis ya ini terlihat dengan kalau kita lihat ini saya besarkan lagi candle nya ya ini teman-teman supaya bisa lihat besar candle nya besar tekanan bulisnya itu ada dari angka 1835 sampai di 1829 besar tekanan bulisnya sebesar ini dan kalau dilihat besar tekanan birisnya adalah dari 1839 sampai di 1835 jadi bisa dibilang kalau kita pakai angka satuan ya dari 1839 sampai 1835 itu kan 4 sedangkan kalau dari bulis 1835 sampai di 1829 ya itu kan sudah 6 6 banding 4 nah bahasanya 6 banding 4 jadi kalau dilihat seperti ini nah secara gampangnya mungkin kalau dilihat dari lingkaran ini kan 1 banding 2 ya di sini 1 di sisi setengahnya 1 setengah lah mungkin bisa dipilang ya 1 banding 1 setengah oke atau banding 1 setengah tapi yang pasti pergerakan XAU USD masih dipegang oleh bulis market ya saat ini masih dipegang oleh bulis market 4 karena tanda-tandanya masih cukup bisa membuat pergerakan bulis selanjutnya di mana kalau kita lihat pada hari ini sih harga sedang bergerak running cukup kuat ya jadi bagaimana untuk analisa hari ini jadi teman-teman tunggu aja stay tune aja di channelnya YouTube Awandana setelah saya post publik video market review ini nanti akan saya post juga mengenai analisa hari ini di XAU USD oke jadi teman-teman sekian aja untuk analisa market review kemarin XAU USD tanggal 2 Maret 2023 secara kesimpulannya secara market review kemarin bisa saya simpulkan adalah pergerakan market di gold saat ini masih dipegang oleh bulis ya sekian aja untuk market review pada hari ini terima kasih sudah menonton video ini sampai habis terima kasih juga sudah like share dan subscribe seperti biasa dan sampai jumpa di market review XAU USD minggu depan bye 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 Terima kasih